Selamat datang di Charis Pop, gila hasil lengkap FEC Men's U20 Championship 2024, match deket 3 hari Kamis 25 Juli 2024, berikulah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Pop. Terima kasih. Berikulah hasil pertandingan dari Pool C, tim Nas Bangladesh menang 3-0 melawan tim Nas Kuwait. Set pertama Bangladesh menang 25-15. Set kedua 25-15, dan di set ketiga Bangladesh menang 25-11. Sementara itu hasil dari Pool B, tim Nas Cina menang 3-1 melawan Cina Taipei. Set pertama China menang 25-21. Set kedua Taipei menang 25-20. Set ketiga China menang 25-19, dan di set keempat China menang 25-21. Hasil dari Pool A, Saudi Arabia menang 3-0 melawan tim Nas Hongkong. Set pertama Saudi Arabia menang 25-19. Set kedua 25-22. Dan di set ketiga Saudi Arabia menang 25-21. Sementara itu hasil dari Pool C, tim Nas Jepang menang 3-2 melawan tim Nas India. Set pertama Jepang menang 25-21. Set kedua Jepang menang 25-21. Set ketiga India menang 27-25. Set keempat India menyamakan kedudukan 25-17. Dan di set penentuan Jepang menang 15-12. Hasil pertanian dari Pool B, tim Nas Iran menang 3-0 melawan tim Nas Hatar. Set pertama 25-11. Set kedua 25-10. Dan di set ketiga Iran menang 25-11. Sementara itu hasil dari Pool D, di mana tim Nas Vietnam menang 3-2 melawan tim Nas Thailand. Set pertama Vietnam menang 25-12. Set kedua Thailand menang 25-23. Set ketiga Vietnam menang 25-22. Set keempat Thailand menang 25-22. Dan di set penentuan Vietnam menang 15-11. Sementara itu hasil dari Pool A, tim Nas Indonesia menang 3-1 melawan tim Nas Australia. Set pertama Australia menang 25-23. Set kedua Indonesia menang 25-21. Set ketiga Indonesia menang 25-23. Dan di set keempat Indonesia menang 25-20. Sementara itu hasil dari Pool D, tim Nas Korea menang 3-1 melawan tim Nas Kazakhstan. Set pertama Korea menang 25-18. Set kedua Kazakhstan menang 25-19. Set ketiga Korea menang 25-20. Dan di set keempat, Korea menang 25-13. Berikutlah drawing babak kvarter final dari Pool A. Tim Nas Indonesia tergabung dengan tim Nas Jepang, tim Nas India, dan tim Nas Saudi Arabia. Match pertama adalah hasil dari fase grup, di mana Indonesia menang 3-0 melawan Saudi Arabia. Indonesia hanya akan menghadapi Jepang dan India. Berikutlah drawing babak perebutuhan juara 9-16 dalam Pool G. Di peringkat pertama tim Nas Bangladesh dengan koleksi 3 poin. Peringkat kedua tim Nas Hong Kong 3 poin. Peringkat ketiga Australia 0 poin. Dan di peringkat keempat tim Nas Kuwait 0 poin. Drawing perebutuhan juara 9-16 dalam Pool H. Di peringkat pertama Cina Taipei dengan koleksi 3 poin. Peringkat kedua tim Nas Vietnam 2 poin. Peringkat ketiga tim Nas Thailand 1 poin. Dan di peringkat keempat tim Nas Satar 0 poin. Berikutlah daftar top score FEC Men's U20 Championship 2024 sampai match day kedua. Di peringkat pertama Christopher Arley dari Thailand 47 poin. Peringkat kedua Ryukov dari Kazakhstan 39 poin. Peringkat ketiga HW Lam dari Hong Kong 35 poin. Peringkat keempat Seo Jin dari Korea 35 poin. Peringkat kelima Ki Tipong dari Thailand 35 poin. Peringkat keenam TN Daat dari Vietnam 35 poin. Peringkat tujuh Gyeong dari Korea 33 poin. Peringkat delapan Arya Gah dari Iran 32 poin. Peringkat sembilan Ratul dari Bangladesh 30 poin. Dan di peringkat sepuluh ada Dauda dari Indonesia 30 poin. Berikulah kelas main akhir fase grup FEC Men's U20 Championship 2024 dari Pool A. Tim Nas Indonesia mimpin kelas main yang turan 9 poin. Peringkat kedua Saudi Arabia 6 poin. Peringkat ketiga tim Nas Hong Kong 3 poin. Dan di peringkat keempat Australia 1 poin. Hasil akhir dari Pool B. Tim Nas Iran mimpin kelas main yang turan 9 poin. Peringkat kedua tim Nas Cina 6 poin. Peringkat ketiga China Taipei 3 poin. Dan di peringkat keempat tim Nas Satar 0 poin. Kelas main akhir dari Pool C. Tim Nas Jepang mimpin kelas main yang turan 8 poin. Peringkat kedua tim Nas India 6 poin. Peringkat ketiga Bangladesh 4 poin. Dan di peringkat keempat tim Nas Kuwait 0 poin. Berikut kelas main akhir dari Pool D. Timnas Korea Selatan memimpin kelas Menden Turan 9 poin, peringkat kedua Kazakhstan 5 poin, peringkat ketiga Vietnam 2 poin, dan diperingkat keempat Thailand 2 poin. Berikulah jadwal FVC Mansu 20 Championship 2024 hari Sabtu 27 Juli 2024 dari Pool F quarter final. Iran akan menghadapi Kazakhstan pada pukul 11 lewat 00 WIB live di Mojitv. Dari Pool G, perebutan juara 9-16, Hong Kong akan menghadapi Kuwait pada pukul 11 lewat 00 WIB live streaming. Jadwal pertandingan dari Pool F quarter final. Korea Selatan akan menghadapi China pada pukul 13 lewat 30 menit WIB live di Mojitv. Dari Pool G, perebutan juara 9-16, Bangladesh akan menghadapi Australia pada pukul 13 lewat 30 menit WIB live streaming. Dari Pool E, perebutan juara 9-16, Jepang akan menghadapi Saudi Arabia pada pukul 16 lewat 30 menit WIB live streaming. Dari Pool H, perebutan juara 9-16, China TV akan menghadapi Thailand pada pukul 16 lewat 30 menit WIB live streaming. Jadwal dari Pool E, perebutan juara 9-16, Vietnam akan menghadapi Timnas India pada pukul 19 lewat 00 WIB live di Mojitv. Dari Pool H, perebutan juara 9-16, Vietnam akan menghadapi Timnas Qatar pada pukul 19 lewat 00 WIB live streaming. Itu adalah hasil dan jadwal FVC Man U20 Championship 2024. Ayo terus dukung Garuda Muda untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalkan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.